Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi di Dapur Shadya. Kali ini kita mau memasak semur telur coklot. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu ada 5 buah telur, kemudian untuk bumbu-bumbunya ada 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 putir kemiri, 1 ruas lengkuas, dan 1 buah cabai merah. Untuk bumbu pelengkapnya ada 1,5 sendok teh garam, 1,5 sendok teh gula pasir, kemudian kalau dibutuhkan secukupnya. Dan juga ada kecap. Teruskan bawang merah, bawang putih, dan juga kemiri. Ini nanti lausnya dibutuhkan saja ya. Ini sudah lumayan balis ya. Karena ini lengkuasnya kita coba secasinya. Oke, yang pertama kita ceplok dulu telurnya. Buatnya sedikit garamnya. Buatnya kita masukkan bumbu yang sudah dikarikan. Kita masukkan bawang kering. Kita masukkan bawang kering. Ini sampai kering. setelah harum kita masukkan sedikit air garam, gula dan penyedap sudah mendidih, kita masukkan kecap manisnya sesuai selera ya ini masukkan cabai merah yang sudah kita potong-potong jika ingin rasa yang lebih pedas bisa ditambahkan cabai yang lebih banyak lagi kemudian kita masukkan telur cukupnya lalu kita tutup tunggu sampai airnya agak menyusut setelah airnya agak menyusut ini sudah matang sebelumnya kita koreksi rasa dulu ya jika dirasa kurang asin bisa ditambahkan garam atau kurang manis kita matikan kompornya dan siap untuk kisah cita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati